Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Mbak Kinkin Perkenalkan saya Tazukiya Hanan Dari kelas B Dengan Nomor 1410-62-1097 Saya senang dan bersyukur Bisa Hari ini Untuk mempresentasikan hasil penelitian Miniskripsi saya Yang berjudul Hubungan antara pengguna media sosial Dan kecanduan gadget pada remaja Bab 1 Pendahuluan Latar belakang Dalam era digital yang semakin berkembang pesat Sebagian besar teknologi digital digunakan Untuk berbagai jenis perangkat, layanan, dan penggunaan Digital generasi muda dilakukan melalui perangkat seluruh Dari menurut Pew Research Center Pada tahun 2019 Perangkat elektronik seperti smartphone Dapat menyediakan berbagai macam layanan Situs jaring sosial adalah yang paling sering dikunjungi Seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter Adalah situs jaring sosial yang paling banyak digunakan Setelah Amerika Serikat, Brazil, dan India Pengguna Facebook Indonesia menduduki peringkat 4 tertinggi Sementara pengguna Instagram di Indonesia Menduduki peringkat 4 terbesar Setelah Amerika Serikat, Brazil, dan India Menurut riset dari Aulia pada tahun 2023 Pengguna media sosial dan perangkat elektronik Telah menjadi komponen penting dari kehidupan sehari-hari remaja Fenomena ini menghasilkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran Tentang bagaimana hal itu berdampak pada kesehatan remaja Pada usia 12 hingga 16 tahun Banyak pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan terjadi Perkembangan mental cepat dan penting selain perkembangan fisik Selain itu, sebagai remaja pada hal-hal baru Apa yang telah terjadi sebelumnya Akan meninggalkan jejak pada apa yang akan terjadi sekarang Dan yang akan datang selama transisi Ketahap berikutnya dari proses pembangunan Perubahan fisik akan seiring dengan Perubahan sikap dan perilaku remaja Salah satu perubahan yang terjadi adalah Peningkatan emosi yang bergantung pada perubahan fisik dan psikologinya Perubahan emosi biasanya terjadi lebih cepat selama masa remaja Sehingga emosi akan lebih menonjol pada akhir masa remaja Menurut Sherry Susanti dan Hanjimi pada tahun 2019 Karena pesatnya kemajuan teknologi memberi tuntutan dan tekanan Pada perkembangan dan pertumbuhan remaja Kehidupan di kota besar merupakan salah satu fakta timbulnya gangguan ini Gadget adalah produk dari kemajuan teknologi yang dibuat Dalam jumlah perangkat kecil yang terus digunakan Gadget bukanlah barang murah yang hanya digunakan oleh orang kaya Anak-anak dan remaja bahkan menggunakannya Gadget melakukan banyak hal penting Seperti memberikan akses internet, hiburan, dan media komunikasi Meningkatkan pengetahuan Anda dan meningkatkan gaya hidup kalian Ada efek positif dan negatif dari fungsi tersebut Alat-alat ini dapat membantu anak-anak belajar lebih banyak Berkomunikasi lebih mudah Berteman lebih banyak dan menjadi lebih kreatif Dengan perkembangannya mereka juga membantu manusia menjadi lebih pintar Untuk mengubah sesuatu Dampak negatifnya Termasuk penutup diri, insomnia, berperilaku keras, tidak kreatif, terpaparadiasi, ancaman bullying Lebih memilih budaya barat, egois, kecanduan perangkat elektronik, kurangnya nasionalisme, masalah kesehatan seperti mata, otak, dan saraf Dan terjangkit penipuan online Generasi muda yang kecanduan elektronik tidak berbeda dengan orang yang kecanduan alkohol Ketika mereka melihat perangkat elektronik Mereka melepaskan hormon dopamine Sebuah zat kimia yang berfungsi dalam otak untuk menghasilkan sifat ketergantungan atau kecanduan Kecanduan tidak hanya terdapat zat-zat tertentu Tetapi juga terhadap aktivitas tertentu yang dilakukan berulang-ulang Yang memiliki efek negatif Cuper pada tahun 2000 berpendapat bahwa kecanduan merupakan bentuk ketergantungan terhadap zat-zat tertentu Kecanduan sendiri adalah kondisi di mana seseorang terikat pada kebiasaan yang sangat kuat Orang yang terkena kecanduan tidak mampu mengatasi situasi apapun Dan kurang mampu mengontrol dirinya sendiri untuk melakukan kegiatan tertentu yang mereka sukai Jika mereka tidak memenuhi hasil kebiasaan yang mereka akan merasa terhukum Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lauren Tia pada tahun 2019 menemukan bahwa akibat penggunaan perangkat elektronik oleh siswa sekitar 80% siswa mengabaikan lingkungan sosial sekitarnya meskipun mereka menggunakan perangkat tersebut Penggunaan perangkat elektronik oleh hermaja dapat memiliki efek positif maupun negatif Seperti membantu mereka dalam belajar, membantu mereka berkomunikasi dengan teman dan keluarga, dan membantu mereka mendapatkan informasi Namun, penggunaan berlebihan perangkat elektronik dapat mempengaruhi proses belajar siswa Membuat mereka malas belajar dan menghabiskan banyak waktu dengan perangkat tersebut Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang hubungan antara pengguna media sosial dan kecanduan perangkat elektronik pada lemak remaja Sangat penting untuk melakukan penelitian ini karena ketergantungan terhadap media sosial dan perangkat elektronik dapat berdampak besar pada bagian penting dan kehidupan remaja Seperti prestasi akademik, kesehatan mental, hubungan sosial, dan pengembangan pribadi Dengan memahami bagaimana kedua faktor ini berkorelasi, kita dapat membuat rencana pendidikan dan intervensi yang lebih baik untuk membantu remaja mengelola penggunaan media sosial dan perangkat elektronik dengan bijak Selain itu, peneliti ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecanduan Mohon maaf Perangkat elektronik pada remaja Ini akan membantu membuat dasar untuk kebijakan yang tepat tentang pendidikan dan perlindungan remaja di era teknologi ini Untuk rumusan masalah tersendiri, berdasarkan latar belakang yang telah diurarkan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut Yang pertama itu, bagaimana dampak penggunaan media sosial dan kecanduan gadget terhadap kesejahteraan psikologis dan prestasi akademik remaja Yang kedua itu, apa jenis dan tingkat penggunaan media sosial yang paling umum di kalangan remaja Dan bagaimana hal ini berkaitan dengan perilaku kecanduan gadget Selanjutnya itu ada tujuan penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini disusun sebagai berikutnya Yang pertama, untuk menilai dan memahami tingkat penggunaan media sosial di kalangan remaja Termasuk jenis platform yang paling populer dan frekuensi penggunanya Yang kedua itu ada untuk memahami bagaimana kecanduan gadget dapat mempengaruhi prestasi akademik remaja dan proses belajar mereka Selanjutnya ada manfaat penelitian Yang pertama itu ada pemahaman yang lebih baik oleh remaja sendiri Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada remaja Tentang potensi risiko penggunaan media sosial berlebihan Dan membantu mereka membuat keputusan yang lebih bijak dan dalam menggunakan gadget Yang kedua itu ada kesadaran masyarakat Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat secara umum Tentang pentingnya keselamatan digital dan peran orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung remaja Dalam menghadapi tantangan penggunaan media sosial dan gadget Bab dua, tinjauan pustaka Pertama itu ada konsep Media komunikasi Pada era digital sekarang ini Perkembangan internet semakin cepat Karena kemajuan dalam teknologi komunikasi dan informasi Kemajuan ini menjadikan internet menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern Di dalam suatu jaringan Pengguna di seluruh dunia dapat terhubung Satu sama lain kapan saja dan dimana saja Dengan 88,1 juta pengguna internet di Indonesia 79 juta di antaranya adalah pengguna media sosial yang aktif Menunjukkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara teraktif di media sosial Media sosial saat ini banyak digunakan oleh pengusaha untuk mendorong bisnis mereka Selain untuk memenuhi kebutuhan informasi Media sosial yang paling populer termasuk Facebook, Twitter, Pat, Instagram, dan Youtube Selanjutnya ada penggunaan gadget Konsep pada penelitian ini adalah penggunaan gadget Kata penggunaan berasal dari kata guna Yang mendapatkan imbuhan, eng, dan akhiran Yang berarti menggunakan atau alat dan perkakas Memanfaatkannya atau melakukan sesuatu tanpa menggunakan kekerasan Dalam bahasa Inggris, gadget adalah istilah yang mengacu pada sebuah alat elektron kecil Yang memiliki banyak fungsi khusus Istilah gadget yang berasal dari bahasa Inggris acang Digunakan untuk merujuk pada suatu peranti Atau instrumen yang memiliki tujuan khusus Dan fungsi praktis yang biasa ditambah ke suatu yang baru Gadget umumnya tidak dianggap Umumnya dianggap sebagai suatu perangkat elektronik Yang fungsi khusus pada setiap perangkatnya Seperti komputer, ponsel, gem, dan lain-lain Alat ini pada dasarnya dirancang untuk memudahkan pengguna berkomunikasi melalui berbagai media Menurut Leswell Sebagaimana dikutip oleh Cusno Loko Tima pada tahun 2015 Komunikasi dalam proses menjelaskan siapa, apa, dan dengan saluran apa kepada siapa dengan akibat atau hasil apa Misalnya, who, say what, in which channel, to whom, with what effect Menurut model komunikasi Leswell Gadget adalah media untuk menyampaikan pesan antara komunikator dan komunikan Dengan demikian, gadget digunakan untuk memenuhi kebutuhan Herbert Blamer dan Elihud Katz adalah pendiri teori ini yang menyatakan bahwa Pengguna media berpartisipasi secara aktif dalam proses komunikasi dengan pemilih dan menggunakan media tersebut Pengguna media mencari sumber media terbaik untuk memenuhi kebutuhannya Yang berarti mereka memiliki opsi lain untuk memenuhi kebutuhannya Menurut teori pengguna dan penghargaan ini Pengguna media berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan dan penggunaan media tersebut Mereka memiliki pilihan untuk memenuhi kebutuhan Kebutuhan media manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosial Afiliasi kelompok dan karakteristik kepribadian Jadi, pengguna perangkat adalah kekuatan yang timbul dari seseorang Dalam menggunakan dan memanfaatkan media perangkat sesuai dengan kebutuhannya Untuk memenuhi dan menunjuk aktivitas sehari-hari mereka Dengan cara yang lebih flexible, efficient, dan berkualitas Selanjutnya itu ada review literatur Di sini terdapat table penelitian terdahulu Seperti judul adiksi media sosial dan gadget bagi pengguna internet di Indonesia Itu dari peneliti Rudi Gunawang, Suci Aulia Handoko, Supenoa Andik Wijanarko, Jin Pier, Wiringi Ana, Dimitri Mahayana pada tahun 2021 Itu juga ada hubungan lama pengguna media sosial dengan kejadian insomnia Pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai tahun 2020 Dengan nama peneliti Fernando pada tahun 2020 Selanjutnya ada analisis hubungan kondisi psikologis dengan kecanduan gadget pada remaja selama masa pandemi Itu nama penelitian Randy Reflandes, Lili Fajriya, Nelwati-Nelwati pada tahun 2022 Kebosan akademik dan kecanduan gadget selama pandemi COVID-19 pada remaja Nama penelitian Nurul Ayuda Muhammad Fadli pada tahun 2022 Terus lanjut ada pengguna media sosial dan kualitas tidur pada remaja Itu dari peneliti Ari Ati Utama Ridwan, Ridwan Indra Febriani, Imelda, Herman Aldel Latrulianti pada tahun 2023 Selanjutnya ada tingkat kecanduan media sosial pada remaja Itu dari peneliti Rizki Abdullah Ati Utama Ridwan, Ridwan Indra Febriani pada tahun 2020 Terus ada pengguna media sosial kesehatan mental mahasiswa pasca pandemi COVID-19 Dari peneliti Sriwah Yuning Studi, Renin Uraini, Novarina Terus ada The Effect of the Duration of Social Media Used on the Incidence of Student Instomnia Dari peneliti Irawati pada tahun 2023 Selanjutnya ada hubungan pengguna media sosial dengan kualitas tidur pada remaja di SMK Negeri Dua tahun 2022 Dengan nama peneliti Sialagan dan Ginting pada tahun 2023 Dan terakhir ada hubungan antara interaksi sosial dengan kecanduan pengguna gadget pada siswa Dengan nama peneliti Widya Nurfiane, Drahito Wicaksono, dan Adi Putro pada tahun 2023 Selanjutnya ada variable X Variable pada penelitian ini adalah penggunaan media sosial Penggunaan kata guna didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau metode pemakaian Dengan demikian, penggunaan adalah kemampuan untuk berperilaku dengan intensitas tertentu saat menggunakan sesuatu Dan kata media dan sosial membentuk istilah media sosial Media dianggap sebagai alat komunikasi dari Love Health pada tahun 2007 dan Mikau pada tahun 2003 Namun kata sosial mengacu pada kenyataan bahwa semua orang berpartisipasi Dalam tindakan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat Menurut penyataan ini, perangkat lunak dan media sebenarnya sosial Karena keduanya merupakan produk dari proses sosial Media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial Menurut penggunaan masing-masing Kata media sosial adalah alat yang digunakan untuk mempermudah kedekatan dan berkomunikasi dalam berbagai arah Para Mita pada tahun 2011 Juga menyatakan bahwa media sosial memungkitkan penyebaran berita cepat dari satu orang ke orang lain Media sosial adalah alat kompleks untuk meningkatkan penjualan Dengan membuatnya mudah dipakai di berbagai tempat hanya dengan menggunakan perangkat yang dimiliki Penjual dapat dengan cepat berkomunikasi dengan pelanggan dan lebih dekat dengan mereka Kemudahan yang ditawarkan oleh media sosial memungkinkan kemajuan dan pemakaian media sosial juga Dapat membuat seorang terkenal dan memberi mereka eksistensi yang menyenangkan Menurut We Are Social pada tahun 2020 Dari 4 jam 46 menit pengguna internet ponsel 3 jam 46 menit digunakan untuk sosial media Ini menunjukkan bahwa hampir 80% pengguna internet ponsel menggunakan sosial media Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat terlibat dalam media sosial Empat situs media sosial yang paling populer di Indonesia adalah Youtube, Whatsapp, Facebook, dan Instagram Media sosial sering membuat penggunanya terlupakan kehidupan sosial nyata Meskipun memungkinkan interaksi dan komunikasi Akibatnya, anak-anak kehilangan banyak hal seperti belajar, beribadah, dan bersosialisasi Media sosial tidak hanya memiliki efek negatif, tetapi juga memiliki efek positif Salah satunya adalah mereka dapat digunakan sebagai media belajar Dengan memanfaatkan pengetahuan yang ada di dalamnya Ini karena media sosial memiliki berbagai jenis yang dapat diakses oleh penggunanya Seperti kemampuan untuk mengakses konten yang berkaitan dengan pendidikan Serta tayangan motivasi yang dapat mendorok siswa untuk belajar Selanjutnya ada variable Y Variable bebas adalah variable yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable dependent Vitriana pada tahun 2020 menyatakan bahwa remaja menggunakan perangkat elektronik selama 5-7 jam Atau 300-420 menit yang menyebabkan kecanduan sehari Penggunaan gadget yang berlebihan bertampak negatif pada perilaku remaja dalam keluarga Seperti ketidaksabilan emosional yang menyebabkan remaja marah, emosi, kelisah, dan bahkan ngurung diri karena dijauhkan dari gadget Selanjutnya ada mode penelitian Yang mana untuk variable X itu penggunaan media sosial dan variable Y itu kecanduan gadget Selanjutnya ada hipotesis teori Hipotesis 0 atau AO Menyatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara pengguna media sosial dan kecanduan perangkat elektronik pada remaja Dalam hal ini variable pengguna media sosial tidak akan bertampak signifikan terhadap tingkat kecanduan perangkat elektronik remaja Hipotesis alternatif atau HAWAN Menyatakan bahwa pengguna media sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kecanduan perangkat elektronik remaja Selanjutnya itu ada bab tiga metode penelitian Yang pertama itu ada paradigma penelitian Pada penelitian ini penelitian menggunakan paradigma positifisik Paradigma menurut pemahaman guba dan lingkong Memiliki kerangka berpikir yang dimulai dengan ontologi Yang melihat realitas sebagai konstruksi sosial Epistemologi dan metodologi untuk menentukan metodologi penelitian Penelitian kuantitatif Metode penelitian yang berakar pada filsafat positifisme Digunakan untuk mempelajari populasi dan sampel tertentu Mengumpulkan data dengan instrumen penelitian Menalisis data kuantitatif Selanjutnya ada pendekatan penelitian Pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif digunakan dalam penelitian ini Sugiyono pada tahun 2015 menyatakan Bahwa pendekatan kuantitatif merupakan filsafat positifisme Untuk melakukan penelitian pada populasi atau sampel tertentu Dengan pengambilan sampel secara random Dan pengguna instrumen untuk mengumpulkan data Analisis dapat menggunakan statistik Selanjutnya ada metode penelitian menurut Sugiyono Metode survei yaitu metode penelitian yang digunakan pada populasi besar maupun kecil Tetapi data yang dipelajari adalah data-data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut Sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distributif, dan hubungan antara variable sosiologis maupun psikologi Selanjutnya itu ada populasi, sampel teknik, penarikan sampel Sugiyono menjelaskan bahwa populasi adalah area generasi yang terdiri dari subjek atau objek yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari Dan kemudian membuat kesimpulan Peneliti ini memelibatkan sekelompok remaja Menurut Sugiyono, pemeriksaan yang menunjukkan Seberapa tepat data yang dikumpulkan oleh peneliti dan data yang terjadi pada objek sebenarnya Pengujian ini dilakukan untuk mengevalusi alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menentukan tingkat validitas kuisioner Data yang dikumpulkan dari alat yang valid akan memiliki tingkat kesalahan yang rendah Yang berarti bahwa data yang dikumpulkan adalah cukup Sugiyono menyatakan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi memenuhi Syarat berikut dianggap valid jika koefisien korelasi R lebih dari 0,30 Sebaliknya item dianggap tidak valid jika koefisien korelasi kurang dari 0,30 Sugiyono menyatakan bahwa baik jumlah populasi maupun karakteristiknya termasuk sampel Pendan ini akan melibatkan sekelompok remaja Sugiyono menyatakan bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi tersebut Prosedur mengambil sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probabilitas Dengan teknik pengambilan sampel purposive Sugiyono menyatakan bahwa teknik pengambilan sampel purposive adalah metode pengambilan sampel Yang menggunakan pertimbangan tertentu untuk menentukan sampel Selanjutnya itu ada ukuran sampel Proses penting dalam penelitian adalah pengukuran sampel yang dapat membantu mempersempit populasi dan mengumpulkan data representatif Ini adalah komponen penting dari penelitian yang dapat memenuhi validitas dan generisabilitas temuan rumus ini adalah salah satu yang paling sering digunakan Bisa dilihat seperti rumus yang seperti ini Selanjutnya itu ada hipotesis riset Yang pertama itu ada hipotesis talk Tidak ada korelasi yang signifikan antara pengguna media sosial dan tingkat kecanduan elektronik remaja Selanjutnya ada hipotesis alternatif Terdapat korelasi yang hubungan antara pengguna media sosial dan tingkat kecanduan elektronik remaja Selanjutnya ada hipotesis statistik Terdapat hubungan positif antara jumlah waktu yang dihabiskan di media sosial dan tingkat kecanduan perangkat elektronik remaja Semakin banyak waktu yang dihabiskan di media sosial semakin tinggi tingkat kecanduan perangkat elektronik remaja Metode pengumpulan data Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah Questioner menurut Sugiyono pada tahun 2020 Peneliti menggunakan questionnaire dengan memberikan daftar pernyataan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk mereka jawab Peneliti dapat meneliti ini akan menyebarkan questionnaire kepada remaja yang sering bermain gadget Peneliti akan menyebarkan secara online atau elektronik menggunakan Google Form Selanjutnya ada metode pengukuran data Yang pertama itu ada validitas Penelitian ini akan menyebarkan angket atau questionnaire kepada kelompok remaja atau generasi jet Peneliti akan menyebarkannya secara elektronik atau melalui internet dengan menggunakan Google Form Yang kedua itu ada reliability Reliabilitas namun Menurut Sugiyono Reliabilitas berkenan dengan derajat konsentensi dan stabilitas data atau temuan suatu variable dianggap reliable jika crown badge alpha lebih besar dari 0,60 Uji Reliabilitas juga dapat dilakukan dengan SPSS Selanjutnya ada metode analisis data Yang pertama itu ada analisis data univariate Analisis univariate bertujuan untuk memberikan penjelasan atau deskriptif tentang karakteristik masing-masing pas variable penelitian secara umum Analisis ini hanya menghasilkan distribusi frekuensi dan presentasi dari masing-masing variable Nilai mean dan median digunakan untuk data statistik Yang kedua itu ada analisis data bivariate Setelah analisis universal univariate selesai Analisis bivariate dapat dilanjutkan dengan mengetahui distribusi atau karakteristik setiap variable Untuk memeriksa hipotesis komparatif untuk dua kelompok berpasangan Selanjutnya itu ada keterbatasan dan kelemahan penelitian Keterbatasan peneliti Kualitas hasil penelitian sangat bergantung pada instrumen pengukuran yang digunakan Instrumen yang tidak valid atau reliable dapat menghasilkan data yang tidak akurat Yang kedua itu ada kelemahan peneliti karena penelitian kuantitatif biasanya berpusat pada data dan angka Sulit untuk memahami konteks terbelakang dan pengalaman individu dalam penelitian Selanjutnya ada definisi operasional Definisi operasional variable X Gimana definisi? Ini menjelaskan jumlah waktu atau dalam jam yang dihabiskan oleh seorang remaja Dan berinteraksi dengan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain dalam satu hari Selanjutnya ada definisi operasional variable Y Yang mana? Definisi operasional variable Y ini menjelaskan Sekolah ini dihitung berdasarkan sejauh mana seorang remaja menunjukkan tanda tanggungan perilaku Yang menunjukkan ketergantungan atau keterikatan yang kuat terhadap perangkat tersebut Contoh perilaku ini termasuk mengalami kesulitan untuk melepaskan perangkat Mengabaikan aktivitas lain karena ketergantungan terhadap perangkat Atau mengalami perubahan suasana hati ketika perangkat tidak dapat diakses Selanjutnya ini ada operasional konsep Oke Yang mana? Untuk konsepnya sendiri ini penggunaan gadget untuk variable-nya Variable X itu ada penggunaan media sosial Dan variable Y-nya itu ada kecanduan gadget Untuk dimensi variable X itu penggunaan media sosial Dan indikatornya jumlah waktu yang dihabiskan oleh remaja Dalam berinteraksi dengan platform media sosial Dan juga berapa kali remaja mengunjungi platform media sosial dalam satu hari ini Untuk skala interval Yang selanjutnya ini Untuk dimensi variable Y itu kecanduan gadget Untuk indikatornya sejauh mana seorang remaja merasa sulit untuk melepaskan Atau tidak menggunakan gadget dalam waktu yang lama Dan juga sejauh mana seorang remaja mengorbankan aktivitas lain Seperti pekerjaan, sekolah, olahraga, atau sosialisasi Karena penggunaan gadget Untuk skala lainnya ini skala ordinal Selanjutnya itu ada konsep media komunikasi Yang mana? Untuk variable-nya itu Variable X penggunaan media sosial Dan variable Y kecanduan gadget Untuk dimensi variable X itu Penggunaan media sosial dalam media komunikasi Ya, media komunikasi Untuk indikatornya sejauh mana Seseorang menghabiskan waktu di platform media sosial setiap hari Dan juga ini skala interval Dan untuk dimensi variable Y Itu ada kecanduan gadget dalam media komunikasi Yang mana indikatornya sejauh mana Seseorang menggunakan gadget Seperti ponsel cerdas atau tablet Untuk mengakses berita, pesan, atau konten media Skalanya itu skala ordinal Selanjutnya ini ada lampiran Yang mana lampiran berisi data masalah Dan juga draft pertanyaan questioner Data masalah dengan kemajuan teknologi remaja Semakin terpapar pada media sosial dan perangkat elektronik Ini dapat mempengaruhi perilaku psikologi dan sosial mereka Permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini Adalah untuk mengetahui sejauh mana memahami korelasi antara pengguna media sosial dan gejala kecanduan perangkat elektronik pada remaja Data masalah ini mencampur pertanyaan tentang sejauh mana media sosial mempengaruhi kehidupan sehari-hari remaja Apakah pengguna media sosial yang berlebihan dan menyebabkan kecanduan perangkat elektronik Dan bagaimana faktor lingkungan dan sosial lainnya Dan ini untuk draft pertanyaan questioner Ini untuk variable X dan variable Y Mungkin cukup sekian presentasi dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb Wassalamualaikum Wr Wb